Halo kawan-kawan, selamat pagi berjumpa kembali dengan Santai Channel Pada pagi hari ini saya akan membuat tutorial Photoshop Yaitu cara membuat garis tepi di sebuah gambar yang akan kita jadikan sebagai thumbnail Dan garis tepi ini kita akan coba secara manual dan secara cepat Quick Selection Tapi sebelum lanjut, silakan teman-teman untuk subscribe dulu di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi Oke kawan, kalau kita ingin membuat sebuah garis di pinggiran Yaitu di pinggir gambar yang akan kita pakai untuk thumbnail Tentu akan lebih bagus kalau itu dipotong atau digunting pinggirnya Dan caranya adalah seperti ini Kita klik di file Kemudian Place di sini Setelah itu kita cari gambar yang akan kita masukkan di layar Photoshop Saya contohkan ini Kemudian Place Kemudian masuk gambar di sini teman-teman Setelah itu kita checklist Dan kemudian kita akan potong pinggirnya ini Pertama secara manual Caranya kita klik di sini Dipintool Oke kemudian kita klik di sini Jadi berupa titik-titik teman-teman Dan ini Dan ini perlu ketelatenan Jadi tidak perlu tergesa-gesa juga Nah kemudian di ujungnya ini kita klik di sini Biar terhubung semuanya Kemudian setelah itu klik kanan Kemudian Mic Selection Kemudian OK Nah ini sudah ada garis Titik-titik yang bergerak-gerak ini Nah setelah itu kita tekan di keyboard Ctrl-C Ctrl-C Kemudian yang ini Gambar ini kita hapus Caranya kita klik di sini Ya terhapus Ini hasil Yang kita seleksi tadi teman-teman ya Nah kemudian setelah itu kita akan buat Garis di sini Caranya kita klik Kanan Kemudian blending Nah setelah blending Kita cari nama stroke teman-teman ya Nah stroke ini Ini banyak stroke Kita pilih stroke yang sini Kemudian kita bisa atur ketebalannya Nah ini kita bisa atur Opacity-nya juga bisa kita gerak-gerakkan Kemudian colornya ini kita bisa rubah teman-teman ya Bisa warna hijau Bisa biru Bisa merah Bisa putih dan sebagainya Sesuai keinginan kita Kemudian setelah itu kita Oke Kemudian kita pilih agar ini lebih indah Kita drop shadow-nya Kita klik di sini Kita bisa atur di sini Jadi agar tidak tajam teman-teman ya Jadi ada Bayangan sedikit Begitu Jadi efeknya biar lebih menarik Kemudian setelah itu kita oke Ini bisa kita kecilkan Kita besarkan teman-teman Caranya kita ctrl T Nah ini kita bisa besarkan Juga bisa kita kecilkan Ini ctrl T ini Kalau sudah kita cek list Nah ini kita sudah membuat Garis pinggir dengan cara manual Nah bagaimana kalau kita membuat garis pinggir Secara otomatis Oke teman-teman kita hapus dulu ini ya Kita masukkan gambar lagi File place Kita cari gambar Kemudian Oke Kita cek list Nah ini gambar yang akan kita Beri garis tepi Caranya Kita buat otomatis Kita klik di sini teman-teman ya Jadi namanya ini adalah Quick Selection Kita klik Agak kita tekan Kemudian kita pilih yang ini Oke ini tandanya Min Kita pilih yang plus di sini Jadi ini min ini plus teman-teman Kita pilih yang plus Kemudian klik di sini Nah ini kita bisa gerakkan ini Ya kita bisa atur di sini Ya sudah Ini secara cepat Jadi namanya Quick Selection Berarti yang cepat Kemudian setelah itu Langsung Kita Control C Teman-teman ya Control C Nah ini kita hapus yang lama Dan muncul yang baru Ini hasilnya Kemudian langsung saja Kita Tekan di sini Klik kanan Kemudian Blending Kita pilih Stroke lagi Ya ini stroke Kita bisa rubah gambarnya Oh maaf Kita bisa rubah warna Pinggirnya ini Sesuai selera Bisa putih Bisa merah Coba yang merah Biar terlihat Setelah itu oke Kemudian kita pilih yang bawah Kita pasi bayangan Ya Bayangannya seperti ini Kita bisa atur Kemudian kita juga pilih yang lain Nah ini lebih menarik ini Jadi shadow-nya Atau bayangannya Lebih terlihat Lebih jelas Oke setelah itu Kita klik di sini Oke Dan ini juga bisa Kita kecilkan Kita besarkan Dengan cara Ctrl T Kita bisa tarik Sini Setelah itu kita Checklist Nah seperti ini teman-teman Setelah itu kita tinggal Save saja Jadi file Kemudian Save as Kita pilih di D Kita tulis Contoh Kemudian ininya Yaitu Save formatnya itu Kita pilih JPEG Di sini JPEG Setelah itu Save Nah ini sudah tersimpan Lalu kita klik Oke Sekarang kita Lihat hasilnya Set contoh Tadi Set contoh Ini teman-teman Nah sudah jadi Dan inilah teman-teman Cara membuat Garis pinggir Sebuah gambar Yang ada di photoshop Dan teman-teman Bisa mencoba di rumah Dan jangan lupa Tetap like Subscribe Dan komen Di channel ini Agar kita bisa membangun Channel ini Menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Sampai jumpa Pada video yang datang Dadah Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax